Mereka mencari uang gak usah pakai laptop, gak usah pakai komputer Pakai HP Jadi ada aplikasi yang sendiri namanya Infinite Design Infinite Design pakai HP Android ya? Iya Berapa bulan? Saya ngerjakan 45 menit selesai Halo Jumpa lagi dengan saya Siswa Nur Wahyudi Di studio Bojonegoro Creative Hub Nah hari ini saya membawa seorang pemuda Yang sudah melakukan kreasi selama 5 tahun Dia mengeksplor dirinya sendiri, kemampuannya sendiri Dan sekarang ya nanti akan kita ceritakan Oke Cukra-cukra Bojonegoro Mak beduduk jreng Ada Mas Nono Sehat Mas Nono? Alhamdulillah Selalu sehat Mas sendiri Alhamdulillah ini sehat Tadi pagi rodo kreor-kreor Tapi hari ini Sore ini saya sehat Alhamdulillah Mas Nono Mas Nono ini tinggalnya di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Asia Asia Nah artinya gini Ada yang unik dari nama Desa Pacul Saya memang dari kecil terlahir di Desa Pacul Jadi orang tua saya berbumi asli Pacul Oh Ketika saya bertanya kepada sesebu di Desa Pacul Sejarahnya Desa Pacul itu bagaimana Saya banyak bertanya ke Pak Inggi Kemudian Bapak Perangkat Desa Ada juga tokoh-tokoh masyarakat IAI dan lain-lain Oh sempat menanyakan Ya sebelumnya juga saya sempat Karena penasaran Wak Des Kalau bisa dinamakan Pacul Padahal Pacul itu kan canggul Alat ya Alat pertanian Pertanian Nah dari hasil jawaban Para petinggi itu Saya tidak menemukan Atau belum menemukan lah ya Pak Zee Ceritanya bagaimana Belum menemukan Cuman Kalau dikaitkan dengan Bahar Satruno Yang dulunya babat alas Di Desa Pacul Orang pertama Yang tidak Masa kehidupannya Masih di Jerman Penjajahan Belanda Jadi Bahar Satruno itu Orangnya sangat teguh Sakti Mandraguna Dan juga Pemeluk Islam Yang taat kepada Tuhannya Nah dari situ Kata Pacul Bisa dikaitkan dengan Ini Korojuhu Pacul Pau geran papat Ojo ngasi ucul Pau geran papat Ojo ngati ucul Jadi Pacul Pacul Pakat Pacul ngasi ucul Itu jadi Memang saya kan bertanya-tanya Kenapa dulu dinamai Desa Pacul Bukan Desa Krakal Atau Desa Garu Atau Nama Desa Bunga lah Misalnya yang indah Pacul itu unik loh Kenapa kok Pacul itu Itu ada hubungannya dengan Bah Rosot Runo Rosot Runo Itu yang diluluskan Bapak Malas Memang taat sekali Dengan tubuhnya Sehingga nama Pacul tadi Pau geran papat Ojo ngasi ucul Nomor siji Uang Urib Pojo Lali Karo Singgabih Urib Oh Empat 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 itu ada Pau geran itu Pegangan Pegangan Yang pertama Uang Urib Pojo Nganti Lali Karo Singgabih Urib Orang hidup itu Jangan sampai Lupa Dengan Membuat Membuat kehidupan Di alam semesta ini Yang kedua Singgabih Urib Singgabih Urib Kudu percaya Karo Utusannya Uang Singgabih Urib Utusannya Singgabih Urib Utusannya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Dan Nabi-Nabi Sebelumnya Jadi harus Mempercayai Di dunia Ada utusan Pada Nabi-Nabi Sebagai utusan Dan Nabi terakhir Muhammad S.A.W Itu Mbak Rosot Runo Karena beliau Memang Tokoh Muslim Yang ketiga Yang ketiga Karena Nabi Muhammad Itu kan Mengajarkan Islam Jadi yang ketiga Nomor telu Kudu Ngagem Sari'at Singgib Singgib Pulang Diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Harus Mengikuti Ajaran-ajarannya Nah Tetap dalam hal ini Semua kan Kepercayaannya Ada Beda-beda Kalau Mbak Rosot Runo Dulu Tokoh Islam Jadi juga Membawa Sari'at Masuknya Sari'at Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu juga Dijalankan Yang keempat Yang keempat Yang keempat Yang keempat Itu Dipatuhi Katanya Pak Ulama-ulama Kita Demikian Oke Ini menarik Jadi memang Desa Pacul Itu Ceritanya Dulu dibuka oleh Seorang Pendakwah Islam Ya Ini Ini nanti Kayaknya Menarik Untuk Diteliti Lebih lanjut Lebih jelas lagi Biar Generasi muda Pacul Dan Generasi yang akan datang Tidak lupa Dengan sejarahnya Di Pacul sendiri Pastis Agar Masyarakat Di Salah Pacul Dan Terutama Pemdesnya Tidak melupakan sejarah Di setiap Satu tahun Sekali Diadakan Yang namanya Sedekah Bumi Itu diadakan Di malam Jumat Waktunya Kalau enggak Juli Ya Agustus Pokoknya Di bulan Kemarung Di bulan Kemarung Itu Seperti Semacam Hall Itu ya Ya Hall Betul Pastis Tujuan utamanya Bersyukur Kepada Allah Atas Limpahan Rahmatnya Sehingga Bumi Pacul Ketika Ditanam Ditumbuh Subur Masyarakat Desa Pacul Mayoritasnya Adalah Petani Dan Yang nomor Dua Untuk Mendoakan Bahar Satruno Agar Kebaikannya Di masa Dulu Pernah Bebat Alas Desa Pacul Pernah Kepeguhannya Untuk Mengusir Penjajah Diingat Oh pejuang Pejuang kemerdekaan Juga Di Desa Pacul Agar orang-orang Tidak lupa Kita juga Mendoakan Ini tugas Sejarah Juga Bagi Pemuda Agar Ini tetap Bisa Di Uri-uri Oke Mas Nono Mas Nono Ini Saya undang Ke sini Karena Mas Nono Saya Pandang Pantas Untuk Mengenalkan Produk ekonomi Kreatifnya Yang berupa WPAP Ini Contoh WPAP Ya Itu Karya Ya gak lama Pasti Mungkin Sekitar Satu tahun Yang lalu Oh ini Satu tahun Yang lalu Masih Disimpan Saya Simpan Diceritakan Mas Nono Apa sih WPAP Itu WPAP Itu Murni Karya Anak Bangsa Jadi Penemunya Bukan orang Luar negeri Penemunya WPAP Ini Indonesia Dulu Lahirnya Di Pekalongan Namanya Pak Weda Abdul Rasin Weda Abdul Rasin Beliau Adalah Seorang Ilustrator Majalah Lupus Waktu Itu Di Sekitar Tahun 98 Namun Kemudian Pada Menginjak Usianya Yang Sebenarnya Belum Terlalu Tua Tapi Ada Kekurangan Pada Penglihatan Ketika Membuat Ilustrasi Lengkung Itu Merasa Kesulitan Karena Ada Kekurangan Pandangan Tersebut Sehingga Pak Weda Membuat Metode Baru Yaitu Ilustrasi Garisnya Lurus Jadi Karya Saya Disini Ini Mengacu Pada Stylenya Pak Weda Tidak ada Yang Namanya Lengkung Kalau BPAP Itu Cirinya Memang Saya melihatnya Memang Lurus Semua Garisnya Ini Matanya Orang Bulat Dagunya Bulat Tapi Disini Dibuat Lurus Rambutnya Juga Kalau Rambut Ada Yang Helai Lengkung Disini Juga Semua Dibuat Lurus Jadi Ciri Khasnya Lurus Dulu Ceritanya Pak Weda Membuat Ilustrasi Lengkung Kesulitan Dibuat Metode Baru Yaitu Garis Lurus Tapi Dengan Garis Yang Lurus Itu Kita Masih Mengenali Karakter Aslinya Ini Ini kan Tokoh Michael Jackson Betul Berarti kan Mesti tahu Wajarnya Sudah saya Rubah Dengan Warna Warni Dengan Warna Warni Ini Menarik Sulit Tidak Untuk Proses Pembuatannya Kalau Dikatakan Sulit Apa Apa Yang Sulit Di Dunia Ini Tidak Ada Kalau Mau Berusaha Dulu Awalnya Saya Membuat Sulit Jadi Saya Belajar WPHP Dimulai Tahun 2015 Januari Saya Merasa Kesulitan Satu hari Tidak Selesai Krustasi Bisa Tapi Saya Tetap Bertahan Untuk Mencari Karakter Di WPHP Ini Sehingga Sampai Sekarang Saya Di Waktu 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun Di WPHP Sudah Menemukan Karakter Dan Alhamdulillah Saya Sudah Punya Langganan Tetap Di Luar Negeri Jadi Sekarang Tidak Sulit Mas Masa Masa Sulit Saya Sudah Saya Lalui Sudah Lalui Sekarang Sudah Sudah Banyak Banyak Apa Ya Lion Lion Di Luar Negeri Ini Ini Pernah Ketika Membuat WPHP Ini Apa Sempat Berinteraksi Dengan Pak Weda Saya Awal Ketemu Pak Weda Itu Tahun 2016 Setemu Langsung Belionya Dimana Itu Spesial Buat Saya Ada Festival Ini Di Polines Polines Semarang Saya Juara Tiga Penyerahannya Langsung Dari Pak Wede Puh 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 Jadi Pesaing saya Se-Indonesia Pak Sis Waktu itu Saya Dinepatkan Juara Tiga Topik Atau tema Yang dibuat Adalah Musisi Indonesia Waktu itu Saya Mengangkat Legenda Violin Itu Siapa Pak Sis Idris Ardi Saya Mengangkat Itu Dan Dan Dinepatkan Jadi Juara Tiga Kebetulan Yang Jadi Jurinya Adalah Beliau Sendiri Pak Weda Sama Mbak Siska Itu Guru Saya Guru Online Saya Saya Tidak Tidak Sampai Di Sana Ada Pelatihan Sebelum Mencerana Dia Pemantarnya Adalah Guru Saya Sendiri Jadi Rasanya Gimana Ketika Menang Terus Yang Menyerahkan Pak Weda Sendiri Kalau Saya Merinding Cita Saya Awal Belajar WPAP Saya Ketemu Pak Weda Jadi Ketemu Pak Weda WPAP Enggak Apa Ya Pak Ses Ya Gak Banyak Yang Bisa Ketemu Pak Weda Karena WPAP Itu Mulai Dari Indonesia Dari Aceh Sampai Papua Ada Semua Tiap Kota Ada Semua Tapi Pak Weda Domisilinya Di Jakarta Sehingga Kalau Mau Ketemu Dengan Beliau Akomodasinya Akomodasi Juga Mahal Alhamdulillah Ketemunya Tidak Sengaja Karena Kebanggaan Tadi Oke 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 Media Untuk WPAP Itu Dan Alat Yang Yang Digunakan Itu Apakah Harus Komputer Atau Misalnya Seorang Pulukis Dengan Kanvas Dan Cat Minyak Bisa Tidak Tidak Harus Dengan Digital Jadi Pak Weda Pertama Membuat Itu Menggunakan Kertas Pakai Speedol Jadi Pakai Penggaris Speedol Karena Kalau Pakai Penggaris Hasilnya Nanti Lurus Kalau Tanpa Penggaris Pasti Namanya Tangan Ada Beloknya Ada Lampungnya Langsung Pakai Penggaris Teman-teman Saya Juga Banyak Yang Mereka Mengguliti Tanpa Menggunakan Digital Ada Yang Langsung Menggunakan Bahan Limbah Misalnya Dia Mengumpulkan Bungkus Deterjet Bungkus Sampu Bungkus Mie Instant Ketika Dia Membutuhkan Warna Merah Ini Ada Bungkus Warna Merah Dia Digunting Sendiri Itu Lebih Sulit Lagi Tingkatannya Daripada Menggunakan Digital Tapi Ada Yang Menuk Pakai Kanvas Juga Ada Pakai Kalau di Luar Negeri Pak Sis Pak Benang Tapi mereka Dibelinya Di kita Mereka Tidak Bisa Buat Ini Jadi Mereka Sudah Menjiplak Karya Yang Sudah Jadi Misalnya Orang Ini Contohnya Orang Gana Dulu Pernah Berpartner Sama Saya Selama Dua Tahun Dia Beli Karya Saya Hampir Satu Hari Dua Tiga Karya Selalu Beli Nah Disana Dia Digambar Ulang Menggunakan Benang Dirajut Menggunakan Benang Kalau Warnanya Putih Berarti Benang Putih Kalau Warnanya Merah Merah Dia Dipakai Anu Dipakai Rajutan Dipakai Kanvas Tapi Depannya Rajutan Ditempeli Dengan Minta Ditempel Pake Leng Berarti Begini WPAP Bisa Digunakan Misalnya Mau Buat Tas Rajutan Dengan Warna Warna Disini Ada Gambar Figurnya Mungkin Bisa Sekali Awal Saya Belajar WPAP Menguruti WPAP Ini Dari Rasa Kegelisahan Saya Dulu Saya Seorang Blogger Ya Saya Memang Hobi Di Dunia IT Tapi Saya Berpikir IT Itu Enggak Sebenar Hobi Tapi Saya Pengennya Untuk Minimal Saya Bisa Nyari Uang Saku Dengan Kondisi Sekarang Yang Internet Semakin Mahal Saya Bisa Beli Kota Internet Dengan Hasil Karya Saya Sendiri Saya Berawat Dari Blogger Tapi Ketika Saya Pikir Blogger Itu Saya Berkaryanya Hanya Di tulisan Internet Aja Ketika Saya Cetak Di kaos Masa Saya Harus Nulis Tulisan Saya Cetakan Nggak Mungkin Sehingga Saya Beralih Ke BPHP Nanti Bisa Saya Aplikatifkan Cetak Kaos Cetak Kanvas Seperti Ini Nanti Bisa Dicetak Di Mok Di Tas Di Jaket Dan Lain Lain Yang Lebih Aplikatif Ini Saya Saya Melihat Sosok Musisi Yang Terkenal Juga Ini Kalau Orang Musisi Pasti Tau Ini Apalagi Biasanya Yang Itu Pak Sies Bobinya Turing Vespa Pasti Tau Bob Marley Bob Marley Rasta Rasta Nah Ini Saya Melihat Warnanya Juga Rasta Rasta Memang Sengaja Pak Sies Ini Limit Color Jadi Pak Sies Kalau Menghitung Warnanya Nggak Sampai 6 Oh Ijo Ijo Kuning Merah Putih Hitam Ini Saya Anggap Nggak Jadi Warnanya Ini Kenapa Saya Membuat Ini Pak Saya Fokuskan Kalau Dicetak Kaos Sablon Manual Warnanya Pasti Limit Limit Nah Warnanya Limit Kalau Warna Saya 20 Tukang Sablon Meskipan Ya Tidak Sulit Tapi Sambat Jadi Ini Saya Sengaja Buat Limit Dan Ternyata Membuat Limit Dan Membuat Detail Itu Lebih Sulit Membuat Limit Karena Nanti Hubungnya Dengan Karakter Bob Marley Masih Terterah Disini Dan Ini Cerita Warnanya Saya Ambil Dari Warna Negaranya Sendiri Ini Juga Tidak Diambil Dari Dominang Warna Bendera Jamaika Ini Michael Jackson Pasti Musisi Atau Penggembar Musik Tau Berarti Sampen Itu Tidak Segedar Bikin Sampen Memikirkan Hal-hal Sekecil Itu Jadi Tidak Segedar Saya Bikin Tapi Konsep Nya Harus Dipikir Juga Wah Oh Gitu Gitu Oke Setelah Kita Cerita Tenang BAB BAB WPAP Itu W-nya Apa P-nya Apa A-nya Apa P-nya Lagi Apa Jadi WPAP Memang Diambil Dari Nama Penciptanya Sendiri W Depan Itu Adalah WEDA Nama Pak WEDA WPAP Adalah WEDAS Pop Art Portrait WEDAS Pop Art Portrait 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 Yang Dibuat Pak WEDA Yang Diciptakan Oleh Pak WEDA Dan Nama Ini Sendiri Juga Referensi Atau Membuatnya Bukan Dari Orang Sini Orang Indonesia Tapi Teman-temannya Pak WEDA Dari Paris Dulu Namanya Foto Marak Berkota Tapi Gak Bisa Go International Nanti Pak WEDA Harus Menggantinya Orang Paris Bisa Bilang Begitu Akhirnya Ditemukan Nama WEDAS Pop Art Portrait Jadi Biar Ke Go International Dan Alhamdulillah Memang WPAP Diterima Sekali Di Luar Negeri Apa Tadi Apa WEDAS Pop Art Portrait Sebelumnya Foto Marak Berkota Foto Marak Berkota Sudah Ada Sejak Tahun 98 Foto Marak Berkota Itu Kalau Mau Go International Kayaknya Sulit Diterima Karena Pengucapannya Susah Kalau Keluar Negeri Kan Kita Harus Pakai Bahasa Inggris Jadi WEDAS Pop Art Pop Art Portrait Ini juga saran Dari Sahabat-sahabatnya Pak Weda Yang Di Paris Karena Waktu itu Sering pelatihan Pak Di sana Pak Weda Dan Senior-senior Lama Orang-orang Angkatan Lama Sering sekali Pelatihan Dan pameran Di Bawah Menara Evel Oh Pernah Juga Saya Sayangnya Saya Belum Kenal BPHP Oh Tapi Baca Ceritanya Memang Pernah Pameran Di Bawah Menara Evel Dan Itu Asli Karya Orang Indonesia Pekalongan Dan Teman-teman Dari Kota Lainnya Juga Banyak Yang Bergabung Ke Komunitas Ini Sehingga Pak Wede Dibantu Banyak Senior-senior Saya Di Jakarta Di Di Pusat Ada Mas Sungging Ada Mas Prayat Dan Lain-lain Dan Kawan-kawan Sangat berjasa Sekali Mengenalkan UPAP Di Gancah Internasional Dan Demaknya Sekarang Sangat Terasa Anu Jadi Sudah Ada Komunitas Di Indonesia Di Secara Internasional Komunitasnya Ada Juga Kalau Secara Internasional Gimana Ya Pak Ses Belum Pernah Anu Yang Jelas Orang Internasional Menikmati Komunitas Kita Jadi Kita Memfasilitasi Orang Luar Negeri Misalnya Ada Pameran Di Sana Kita Sering Teman-teman Senior Sering Orang-orang Di Luar Negeri Mengakui Bahwa Ini Adalah Karya Orang Indonesia Teknik BPP Menarik Kalau Di Bojonegoro Sendiri Komunitasnya Ada Di Bojonegoro Ya Ada Tapi Kalau Bahasa Jonegoronya Menteri Menteri Pakses Jadi Pada Individualis Termasuk Saya Individualis Karena Di Bojonegoro Pelakunya Sangat Sedikit Kita Pernah Menjaring Teman-teman Pelajar Teman-teman Mahasiswa Dan Teman-teman Untuk Belajar WPAP Memang Dari Komunitas Sendiri Kurang Membimbing Kurang Membimbing Ya mungkin Kedepannya Di BCH Ini Nanti Saya dan Teman-teman Difasilitasi Untuk Mungkin Sekedar Pelatihan Biar Anak-anak Bojonegoro Juga Bisa Minimal Untuk Beli Kuota Dari WPAP Penjualannya Juga Memang Geras Sekali Ya Mudah-mudahan Ini Tapi Saya pikir BCH WPAP Saya Bukan Jagu Melukis Saya Gak Bisa Melukis Teman-teman Saya Yang jagui WPAP Itu Rata-rata Banyak Yang jago Melukis Tapi Memang Dari Kecil Saya Suka Oret Oret Pas Cuma Tidak Dirasah Saya Saya Gak pernah Ikut Komunitas Menggambar Dan lain-lain Sehingga Daya Minajinasi Menggambar Saya Memang Lemah Tapi Saya Berusaha Di Dunia Desain Ilustrasi Memang Saya Suka Dengan Namanya Adobe Illustrator Corel Aplikasi Desain Vector Sehingga Daripada Kemampuan Saya Nganggur Saya Manfaatkan Untuk WPAP Ini Ini Kalau Pengerjaan Segini Ini Berapa Bulan Tidak Sampai Berapa Bulan Saya Ngerjakan 45 Menit Selesai Sekarang Kalau Dulu Saya Berhari-hari Saya Cicil Gagal Saya Bongkar Lagi Gagal Saya Bongkar Lagi Tapi Ada Aplikasinya Untuk Membuat DPHP Secara Digital Kalau Pakai Komputer Bisa Pake Adobe Illustrator Adobe Illustrator Corel DROD Bisa Ya Inkscape Kalau Di Linux Pengguna Linux Kemudian Ada Juga Sekarang Yang Baru Affinity Design Pake Photoshop Juga Bisa Banyak Pake Photoshop Bisa Bahkan Anak-anak Baru Pegiat Baru WP-AP Unik Mereka Mencari Uang Gak Usah Pakai Laptop Pakai Computer Pakai HP Jadi Ada Aplikasinya Sendiri Namanya Infinite Design Teman-teman Infinite Design Pakai HP Android Ya Itu Langsung Dia Gambar Langsung Pakai Tangan Tapi Saya Gak Bisa Terlalu Rumit Dan Layarnya Terlalu Kecil Terlalu Kecil Sekarang Saya Harus Pake Yang Besar Usianya Berapa Tahun Ini Kepala 30 Mas Muda Mas Panjang Ini Mas Nono Mas Nono Mas Nono Ini Nama Bekennya Nama Bekennya Nama Aslinya Siapa Mas Saya Lahir Kecil Nama Saya Susan Julianto Susan Julianto Tapi Kepercayaan Orang Jawa Saya Umur 3 Tahun Belum Bisa Jalan Sakit Sakitan Dulu Saya Jantung Lemah Kalau Ada Besawat Saya Kosel Kosel Kayak Lele Itu Itu Sampai Umur 3 Tahun Belum Bisa Jalan Jadi Susan Julianto Itu Kosel 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 Sehingga Dirubah Sekarang Sudah Gak Kosel Jadi Nama Lahir Saya Susan Julianto Umur 3 Tahun Nama Saya Dirubah Suparno Oh Dirubah Suparno Kepercayaan Kepercayaan Orang Kepercayaan Dulu Yang Merubah Badukun Oh Yang Merubah Jadi Waktu Itu Orang Jawa Punya Kepercayaan Kadang Nama Itu Tidak Cocok Dengan Orangnya Katanya Kaboten Kaboten Terlalu Terlalu Berat Terlalu Menjadi Suparno Terkenal Sekarang Menjadi Mas Nono Panggilannya Nono Dulu Saya Membayangkan Susan Julianto Yang Kosel Kosel Ketika Dengar Pesawat Terbang Pesawat Terbang TNI Dan Saya Masih Ingat Di usia 5 Tahun Saya Masih Begitu Kalau Banjir Di depan Saya Nyari Berudu Kecebong Anaknya Tata Di depan Rumah Kemudian Ada Pesawat Terbang Saya Kosel Di depan Rumah Ini Loh Yang Bikin Ini Sekarang Ini Yang Sehebat Ini Sudah Bagus Ini Saya Tidak Nyangka Kalau Dulu Kosel Kosel Karena Sakit-sakitan Kemudian Dikanti Namanya Jadi Suparno Terus Sampai Sekarang Sehat Alhamdulillah Oke Mas Nono Kan Kalau Penonton Kita Kepengen Tahu Atau Kepengen Kenal Dengan Mas Nono Mungkin Mas Nono Punya IG Punya Facebook Akun Atau Punya Akun Yang Yang Lain Kemudian Sampaikan Saja Kalau Ada Yang Kepingin Pesan WPAP Mas Nono Harus Menghubungi Mas Nono Itu Di nomor Berapa Lewat Lewat E-mail E-mail Ada Dilengkapi Disampaikan Teman-teman Sahabat Youtuber Pemirsa Youtuber Barangkali Teman-teman Berminat Dengan Karya Saya Saya Promos Dikit Ya Teman-teman Jadi Karya Saya Ini Dago Internasional Jadi Kalau Orang Bujan Goro Belum Pesen Ini Kayaknya Harus Pesen Wajib Tidak Tidak Goyan Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Menghubungi Saya Di IG Juga Bisa IG Nya At WPAPStyle Kemudian Bisa Akses Website Saya Di www.wpapstyl.com Ada Juga Defense Pack Facebook Yaitu WPAPStyle Kemudian Kalau Mau Langsung Japeri Ini Jalur Cepat Saya Langsung Balas Chat-nya Di 6 3 2 1 3 0 0 2 Disitu Pases Bagi Teman-teman Yang Berminat Dengan Karya Saya Ini Harus Dicatat Baik-baik Oke Terima kasih Mas Nono Suatu Saat Nanti Kita Akan Sambung Dengan Cerita Yang Lebih Detil Lagi Soal WPAP Podcast Ini Kita Ngobrol Terima Kasih Mas Nono Sudah Menyampaikan Satu Pesan Lagi Yang Harus Menyampaikan Agar WPAP Ini Diminati Oleh Pemuda Sampaikan Untuk Pemuda Berjonegoro Yang Masih Usia Sekolah Jangan Sekan-sekan Belajar Ini Misalnya Apa sih Buat Teman-teman Pelajar Teman-teman Masiswa Atau Teman-teman Secara Umum Tidak Usah Patah Semangat Untuk Berkarya Jadi Dari Awal Berkarya Kita Belajar 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 Nanti Kita Tekuni Lama-lama Pasti Akan Menemukan Sesuatu Dan Saya Punya Motivasi Waktu Saya Sekolah Dulu Saya Pernah DJ Guru Ketika Saya Menggambar Saya Desain Pakai Photoshop Saya DJ Guru Saya Masih Ingat Kata-katanya Waktu Itu Adalah Bocah Durung Socawetan Kok Wesen Edit Foto Nizam Wintil Tapi Itu Saya Buat Motivasi Sehingga Sampai Sekarang Saya Menjadikan WPAP Ini Untuk Radam Pekerjaan Saya Bahkan Juga Dalam Identik Di sekolahan Anak Yang Suka Menggambar Itu Mereka Sulit Mencari Kerjaan Iya Betul Sekali Sulit Mencari Pekerjaan Tapi Pekerjaan Nanti Yang Mudah Untuk Mencari Kita Bukan Kita Yang Sulit Mencari Pekerjaan Jadi Kita Duduk Di rumah Pekerjaan Datang Sendiri Oh Ini Yang Memang Dihina Dibuli Tapi Dengan Hinaan Itu Saya Tidak Membenci Karena Guru Saya Tetap Saya Guru Dan Saya Mulia Sekali Oke Mas Terima kasih Sudah Hadir Pasis Saya Ada Spesial Buat Pasis 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 Pesan Di Saya 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 Nggak Mau Menerima Tapi Saya Sudah Membuatkan Untuk Pasis Ini Buat Saya Boleh Boleh Buka Sekarang Boleh Sekali Aduh Ini Mas Penasaran Penasaran Langsung Buka Saja Mas Ini Saya Dikasih Sama Mas Nono Kita Lihat Saja Bareng Apa Isinya Saya Sudah Penasaran Kita Buka Apa Mas S Sereng Nah Tidak Tidak Komen Pertama Pasis Bermin Bawa Belum Wah Ini Mantap Ini Saya Bikinnya Semalam Pasis Jadi Jam Dua Malam Saya Bikin Baru Tadi Malam Jam 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 Tidak Selesai Satu Jam Jam Karena Ini Orang Spesial Jadi Saya Buatnya Harus Detail Bukan Waktu Satu Jam Biasanya Saya 45 Menit Wah Terima Kasih Saya Jagat Orang Spesial Pasis Kan Senior Senang Nipu Orang Oke Ini Saya Nangis Ini Kalau Tidak Saya Akhiri Terima Kasih Mas Nona Sudah Hadir Semoga Luar Biasa Saya Selalu Terpajang Jadi Pasis Selalu Terima Kasih Kita Akhiri Cukrek Cukrek Bodonegoro Mak Bedunduk Sekian Terima Kasih Terima Kasih Terima